Terus kalau info akan dibangun tolnya mulai kapan pak? Mulai habis lebaran kata isi Kata siapa itu pak? Hah? Kata siapa? Ya ada aja seorang tol, kan saya ada kenal orang tol juga Oh gitu Oke assalamualaikum ketemu lagi bersama Andang Trip Channel Kali ini saya berada di kantor Lurah, Rangkapan Jaya Ini kantor Lurah ini salah satu yang terdampak Tol Desari, Seksi 3 ya Kelebaran Jalan Sawangan Dan sudah dibongkar ya dalam proses pembongkaran Dan kita ingin tahu juga ada apa di seberang sana Di sekitar gerbang tol Sawangan Oke kita sudah berada di seberang kantor Lurahan, Rangkapan Jaya Yang sudah dalam pembongkaran Kita cek ke sini Di sini sedang ada perataan tanah ya Ada alat-alat berat di sini Ini buat jalan tol? Iya Baru mulai berarti ya? Iya baru mau di sini Ini mau dibikin tanaman? Bukan, saya minta tanaman Oh Oh gitu Lagi di keruk ya? Iya Buat jalan tol? Iya Udah mulai ya? Lain lah Nanti sebarang Habis lebaran startnya ya? Ini lagi dibersihin ya? Ini lagi di kerukin dulu nih Kalau ini kan tanah yang gak kena tol nih Oh itu gak kena tol itu? Iya Yang sebelah situ ya kena tol? Ini yang kena tol ntar sini nih Jalanan bisa Terus belok sana Oh Ini sepotong benangnya Bintu masuk ya? Yang pintu masuk Iya, iya Bapak baru ke sini Pak? Iya Oh Udah tanda-tanda habis lebaran nih Pak Dibangun? Iya Rencananya? Emang habis lebaran sih Kalau jalan tol udah rapi Ini Yang ke Yang lewasan dari sinerek ke ini Oh Yang Cijago udah rapi? Iya Langsung ke sini pindah? Langsung pindah Ini sedang ada Ini sedang ada lagi ini Nanti di kerukin untuk sana Oh di keruk dulu ya? Ini kan udah dibongkar ke kelurahan Iya Kelurahan juga udah dibongkar ya? Belah sana Jadi selain kantor kelurahan Apa aja yang dibongkar? Yang dibongkar Kantor kelurahan aja Pak Oh Postpol juga postpol? Postpol bongkar Postpol yang itu ya? Iya Itu kelurahan pindah kemana Pak? Kelurahan pindah di Maharaja Oh deket Maharaja? Di dalam Maharaja? Iya Oh Sudah dihikuin Sudah habis Berarti nanti Ini besok dikeruk lagi nih? Lanjut ya? Nanti habis lebaran kali Pak Habis lebaran ya? Terukannya Oke Bisa juga Puasa dia Kalau memang tergantung PT-nya Iya Kalau dia mau kerukin Sampai itu Nanti dibongkar Iya Betul Bagaimana Pak Harapan Bapak Kalau ada jalan tol disini? Kalau ya Alhamdulillah Biar jalanan lancar Depok gak macet lagi Mantap Iya Semua Apa namanya Jalur Supaya enak Nanti Yang nyaman Warga-warga sini juga Nanti Enak jalanan Gak macet Setiap hari Sabtu, Minggu Macet aja Jangan mencari orang sini Biasanya ke Depok Saya cuman 5 menit Sekarang Sampai 1 jam Lama ya Pak Iya Kalau naik mobil Kalau naik motor sih Wajar lah Namanya slap slip Jadi Mudah-mudahan Ada jalan tol Gak macet Pak Gak macet lah Yakin Pak Sawangan kayaknya tetap macet Nambah jalan Pak Nambah kelebaran jalan Sampai mana Pak Sawangan lebarin Sampai sini dulu nih Mungkin Dari DTC Sonok Oh Sini doang Iya Nah Sonok nanti Sampainya Parung Bingung Selamatkan Arko Sampai Parung Bingung Arko juga Iya Iya Sudah mudah Jalanan sih gak macet lah Iya Nah ini Jadi jalanan lancar Dimana-mana Terus kalau info Akan dibangun tolnya Mulai kapan Pak Mulai Abis lebaran Kata isi Kata siapa itu Pak Kata siapa Ya Ada lagi seorang tol Kan saya ada Kenal orang tol juga Oh gitu Bocorannya gitu ya Bocorannya gitu aja Kan namanya Yang tanah-tanah garap ini Udah dibilangin Nah garap-garap ini Oh udah dikasih tau Udah dikasih tau Nah saya kan Berdekat sama orang tol Bisa tau Bocor-bocoran Jadi gak boleh Garap Yang nanti Mbak kebaran Udah gak boleh Abis lebaran udah gak boleh Gak boleh Gak boleh Kenapa Nanti sewaktu Mau dibangun Jadi Sayang-sayang Tanaman dia Betul Betul Ya itu udah ada Alat beko ya disitu ya Ya udah Ada beko Ini karena puasa aja Sedikit sedikit Ini ngilangin ini Batu-batu Batu-batu ini harus disingkir-singkirin Dulu nih Jadi yang utama Pelebaran dulu nih Ya Sekitar sini Terus nanti kesana-kesana Berlahan Tahap ya Bikin jembatan Kesana Bertahap ya Tahap Oke oke Iya Kalau gak begitu Ini pak Macet-macet terus Ini aja Kalau keluar aja Macet pak Keluar kita Jual pintu tol nih Macet Kesana macet ya Ke parung bingung macet ya Parung bingung macet Karena apa Banyakan Pak oga-paoganya itu Yang bikin macet Benar-benar Disetop Jadi Ini ditahan Kalau masuk Itu Ada pak oga sih ya Iya Harusnya ada polisi pak Iya Harusnya polisi juga harus tau lah Kalau udah hari Minggu Sabtu Iya Gitu Oke deh pak Pak siapa ya pak Namanya pak Pak Nayadi Rangka panjang ya rumahnya Ini rumah saya di belakang masjid Enggak Kena tol Enggak Kalau saya maling gak mau Kena-kena tol Udah jadi warga ini lagi Gak mau Oke deh pak Pak siapa tadi Pak Nayadi Pak Nayadi Iya Pak Nayadi Nah disini Masjid situ belakang ya Disitu kan ada kantor tol Iya itu Dekat situ saya kan Oke pemirsa ini ada Jejak bekas Dari alat-alat berat Sudah sampai sini Dan alat beratnya Sedang standby disana Tadi saya lihat Jadi disini Sedang berlangsung Persiapan pelebaran jalan Raya Sawangan Untuk akses tol nanti ya Gerbang tol Sawangan Ke arah bojong gede Ini tinggal dibersihkan Ini ada bekas-bekas Dari Pembongkaran trotoar Ini ada disini Dan Kita saksikan Di sebelah layar ini adalah Berbang tol Sawangan Nah itu berbang tol Sawangan Dan ini dia Kawasan yang sudah di Istilahnya lane clearing Tapi ini bukan buat tol ya Ini baru untuk Pelebaran jalan raya Sawangan Tadi saya tanya-tanya Warga sini Nah saya lihat Ini banyak sekali Paku bumi juga ya Beton-beton disini Untuk Dinding penahan tanah Masih ada Tersisa ditaruh sini ya Bekas Proyek desari yang Seksi 2 Dan disana itu Dia berbang tol Oke Ya saya kembali Kembali lagi Karena Ada beberapa petugas Yang sedang Beraktivitas disana ya Jadi di Itu adalah Gerbang Exit Sawangan Dari Jakarta ya Baru sampai sana Belum nyambung Dan di tengah itu Sudah ada tiang Sebetulnya akan nyambung Ke desari Bojonggede ya Ya kalau kita lihat Ini adalah Bekas-bekas dari Alat berat Melakukan Pembersihan Area ini Untuk persiapan Dari Pelebaran jalan Raya Sawangan Dan juga untuk akses Nantinya Akses tol Desari Ke arah Bojonggede Dan kita lihat Sudah Mulai Rapi Bersih ya Di clearing Disini Siap-siap Untuk Proses selanjutnya Pembetonan Dan jadi jalan Raya Sawangan Nanti jalan Raya Sawangan Itu akan lebar ya Sampai sini Ya baru sampai Sini ya Pemirsa Untuk Pembersihan Lahan Di sekitar Sini Semoga Saja Dengan Dibukanya Jalan Sawangan Di perlebar ini Akan memudahkan Nanti proyek Toll Desari Yang akan Di Perkirakan Akan Dimulai Setelah Lebaran ini Ya oke Pemirsa Itu tadi Informasi saya Dari sekitar Jalan Raya Sawangan Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini tinggal Disini yang belum ya Tepat di depan Postpol Dan kantor Bekas kantor Kelurahan Rangkapan Tapi sudah Dibabat Ini rumputnya Ini siap Siap Dikeruk Disini ya Tinggal digali Disini Nah kita lihat Itu ada Patoknya merah Untuk Tanda sampai Situ ya Batas Dari Penggali Nanti Tanda sampai Pelebaran 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 Jalan Bukan Tol Bukan Pelebaran Jalan Ini Tapi Persiapan Buat Tol Ya Udah Mau dilebarin Jalan Sawangan PEMBICARA PEMBICARA Jalan PEMBICARA Tanda sampai Parah PEMBICARA Tanda sampai PEMBICARA Tanda sampai Tandika sampai Tanda sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati